Para sesua, berikut fisika bab tumbukan, yaitu bola menumbuh dindingnya. Bola masa 0,5 kg menumbuh dinding tegak lurus dengan kecepatan 20 mps. Jika koefisien ilaksisitas S per 4, tentukan kecepatan pantulan bola atau bola memantul. Digambarkan seperti ini. Jadi, bola datang dengan kecepatan V1, kemudian memantul balik kecepatan V1 aksen, menumbuh dinding. Ingat dinding itu diam, berarti kecepatannya 0. V-nya dinding 0 ya. Kita anggap bola itu masa M1, V1, dinding M2, V2, V2-nya 0. Maka, M-nya 0,5, M1 ini, V-nya 20 mps, koefisien ilaksisitas S per 4. V2 aksen 0, demikian juga V2-nya 0. V2 0, jadi mula-mula dinding diam, V2 0, tapi setelah tumbukan pun dinding diam. Jadi, V2 aksennya juga 0. Nah, rumusnya kita langsung pakai, E aja rumus E, jangan usah pakai hukum kekal momentum, karena toh ini 0 semua. Jadi, E sama dengan min V2 aksen, min V1 aksen, per V2 min V1. Ini rumusnya, E sama dengan min V2 aksen, min V1 aksen, per V2 min V1. E-nya ialah digitaus per 4 nanti ya. Jadi, 0, min V1 aksen, 0, min V1. Jadi, min V1 aksen, per V1, itulah E sama dengan 1 per 4. Maka, dari sini bisa dihitung bahwa V1 aksen sama dengan min E kali V1. Tanda min ini menunjukkan bahwa kecepatannya berbalik tanda, eh berbalik arah. Berbalik arah, gitu ya. Baiklah, jadi berapa angkanya? Min 1 per 4 kali 20, min 5. Jadi, memantul balik, kecepatannya 5. Jadi, seperempatnya ya. Nah, tandamin itu berarti arah V1 aksen berlawanan dengan arah V1 semula. Tanda min 1 per 4 kali 20, min 1 per 5 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 kali 20, min 1